Halo semua, ketemu lagi sama aku, perkenalkan aku Tashi Welcome to Cooking with Tashi Buat kalian yang suka masak, atau yang lagi baru mau belajar masak Atau yang cuma suka dengan makanan aja Channel ini cocok banget buat kalian Jadi, hari ini seru banget Karena hari ini kita akan bikin crab cake Buat kalian yang belum familiar crab cake itu apa Pasti kalian tau crab kan? Crab itu kayak dadar yang tipis itu Nah, kita bikin cake Jadi kita akan bikin lapisan demi lapisan demi lapisan Yang banyak, sampai crab itu membentuk sebuah cake Makanya disebutnya crab cake Jadi, sebelumnya aku mau cerah dulu Karena ternyata kue ini sangat amat memakan waktu dibuatnya Jadi buat kalian, I think it's worth it But it takes time to finish the cake Jadi kalian harus orang yang sabar Atau yang punya waktu Kalo kalian ga punya waktu, ya kalian tinggal beli Terus nonton aku pas lagi makan di akhir Terus kita makan bareng Hari ini kita akan bikinnya pake sauce Salted caramel dan dark chocolate Jadi buat kalian yang nonton video ini Aku sekalian kasih resep aku ke kalian Salted caramel sauce buatan aku Ini resepnya udah berkali-kali Aku pake terus dan paling enak Jadi kalian dijamin sih akan berhasil Salted caramel-nya Asal kalian nonton dan ikutin step by step dari aku Untuk dark chocolate ganache-nya itu gampang dibikinnya Jadi kalian tinggal nonton dan ikuti yang pasti aja Gram-gramnya pasti bisa bikinnya Dan ada satu lagi info sebelum kita mulai Karena ini emang memakan waktu yang lama Makanya intronya juga lama Biar kalian ngerti dulu nih apa yang sudah aku lewati Crap cake ini bisa dibikin dengan dua cara Yang pertama pake panci Yang satu lagi pake crab maker Untuk hari ini, di video ini aku pake crab maker Tapi kalian gak usah beli crab maker Kalau kalian gak punya Kalian bisa pake panci aja di rumah kalian Easy, simple, sama hasilnya Oke? Sekarang mari kita lihat step by step-nya Yuk sekarang kita mulai bikin crabnya dulu Pertama, siapkan terigu Dan kita ayak terigunya Proses ini berguna agar adonan crab halus Karena terkadang terigu walaupun kelihatan halus Sebenarnya masih banyak yang harus kita saring Gula Dan juga garam Lalu kita aduk sampai merata Dan masukkan 3 butir telur di bagian tengah terigu Sekarang saatnya kita aduk menggunakan whisker Aduk adonan dari bagian tengah dulu Baru keluar Agar mengurangi kemungkinan adonan tidak merata Masukkan susu sedikit demi sedikit Agar kalian tahu konsistensi yang benar Kalian perhatikan video aku ya Nah, kira-kira seperti ini ya Konsistensi dari adonan crab Setelah semua merata Terakhir, untuk additional flavor Kalian bisa tambahkan vanilla extract Agar adonannya wangi Terakhir, kita masukkan butter yang sudah di-melted Aduk sampai rata Jadi deh adonan crabnya Kalian tutup menggunakan kain dan diamkan 15-30 menit Sekarang saatnya kita membuat salted caramel sauce Siapkan air dan gula Panaskan di atas api Siapkan juga kuas yang diisi air Agar kita kuasi sekeliling panci Agar mengurangi proses kristalisasi Ketika gula sudah mulai berubah warna menjadi kecoklatan Angkat panci Dan masukkan heavy cream Aduk sampai merata Hati-hati ya, ini sangat panas ya Setelah heavy cream rata Sekarang saatnya kita masukkan melted butternya Aduknya perlahan ya Hmm, sudah kelihatan enak banget ya Salted caramel saucenya Warna yang kita inginkan adalah warna sedikit coklat kemerahan Terakhir kita kasih garam Jadi deh salted caramel saucenya Saatnya kita membuat coklat ganache Sekarang panaskan heavy cream di atas panci Setelah heavy cream mulai mendidih Angkat Dan kita tuang ke atas coklat Nah, sekarang kita diamkan dulu jangan diaduk Kurang lebih 15 menit Baru kita aduk coklatnya Data di video aku ada beberapa yang hilang Jadi mohon maaf kalau ada beberapa step yang keskip Tapi aku akan usahakan terangkan sebaik mungkin dengan voice aku Untuk dark chocolate ganache Kalian pastikan setelah heavy cream dimasukkan Kalian diamkan dulu sekitar 15 menit Lalu kalian aduk Dan terakhir kalian masukkan melted butternya Gampang kok Sekarang saatnya kita membuat crabnya Aku menggunakan crab maker disini Kalau kalian menggunakan panci Juga sama aja kok hasilnya Crabnya cantik ya warnanya Crab yang kita gunakan ini adalah French Standard Recipe Untuk krimnya kita mix whipped cream dengan cream cheese Lalu kita masukkan saltet caramel sauce yang tadi sudah kita buat Jangan dihabiskan semua ya Karena kita perlu juga untuk garnish Ini rasanya akan asin, manis Pokoknya enak banget deh Nah pada saat aku mengolesi Kebetulan data videonya juga hilang Tapi aku terangkan ya Layer per layer Di layer pertama kalian bisa taruh Cream dari saltet caramel yang tadi kita buat Lalu layer kedua kalian bisa taruh coklat ganache Lalu kalian taruh terus layer per layer Sampai crab kalian habis Nah jadi deh seperti ini Di luarnya aku tutup cover semua kue Dengan menggunakan whipped cream Lalu kita haluskan seperti ini Terakhir untuk garnish Aku juga tuang dark chocolate yang tadi kita buat Ke seluruh permukaan kue Agar terlihat lebih cantik Kalau kalian tidak mau pakai garnish chocolate juga gak apa-apa kok Rasanya tetap sama enaknya Aku emang suka banget ngehias kue Sekarang aku kasih sedikit kacang di pinggiran kue Agar terlihat lebih rapi Hmm udah jadi deh Cantik ya Crab cake ini paling cantik Kalau sudah dipotong Karena layer per layernya Warnanya bagus banget Wow Cantik banget ya Bisa dikasih additional chocolate sauce di atasnya Nah kalian tadi udah liat step by stepnya Jadi aku tuh buat sekitar 6-8 jam Aku juga udah sampe gak inget Saking karena lama banget bikin ini Tapi kayak aku bangga banget Finally I can make this cake Bahkan tadi sampe pas aku tunjukin ke mama aku Kayak ma liatin aku buat ini Setelah emang gak mungkin banget Itu kamu yang buat beneran ma Eh lebay banget ya Kalau yang pastrishnya nonggelin pasti kayak Adil lebay banget Tapi karena aku hanya manusia yang jarang bikin pastrish bagi cake Aku bangga bisa buat ini Karena aku mau potong Kaliannya walaupun sudah dipotong Tapi aku belum makan nih Tadi aku kasih ke mama aku Ke suami aku Sama ke kameramen aku Jadi dia bilang kayak oh enak banget Dan sekarang saatnya aku dan kau mencoba Kalian mungkin gak coba ya Tapi kalian bisa melihat Aku mencoba semoga kalian ikutan kenyang Kalau kalian mau kalian bisa beli Banyak yang jual kok Ini tambah pisaunya Kita potong Yum 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 Aduh gede banget aku motong Sumpah Gak apa nih Agak over ya motongnya Tapi kalau gak habis nanti bisa buat Besok lagi Lihat gak sih Lihat gak sih Lihat sih aku suka So yummy Dan ini tuh aku bikin ekstra coklat saus gitu Jadi kalau buat kalian yang bener-bener suka banget coklat Abis pake ini Kalian bisa kasih lagi coklat di atasnya Kita geser dikit kayak gini Dan saatnya kita makan My first try Satisfying So satisfying Hmm 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 Enak banget Jadi Every bite Itu kalian ngerasain kayak ada karamelnya Ada coklat karamel Coklat karamel Bahkan ada kayak sedikit cheese-nya Karena kan kita pake cream cheese disini Oh enak banget kok enak Super Creamy Tapi Chocolate flavornya tuh gak overpowering Jadi dia kayak Bener-bener balance Between the caramel And the dark chocolate Dia kayak gak terlalu Manis Jadi kayak Pas banget Kayak definisi pencuci mulut gitu Ngerti gak sih Karena mereka kayak Very calming in my mouth Nah yang udah nonton Jangan lupa untuk like Dan subscribe to this channel Di bawah situ ada subscribe Yang kotak merah di klik Jadinya biar aku semangat terus nge-upload Channel ini akan upload setiap hari Rabu dan hari Minggu Jadi kita dua kali satu minggu Klik juga notification bell Gambar lonceng di bawah Kalian itu klik Untuk kalian tau kapan aku nge-post Dan komen di bawah Kalian mau liat aku masak apa lagi Buat kalian yang udah sempet Bikin crab cake yang aku buat Jangan lupa untuk tag dan mention aku Di ada social account aku Ada instagram aku Tag disini Aku mau liat hasil kalian Thanks for watching I'll see you on my next one Bye bye Oke jangan kemana-mana dulu Aku sekarang mau umumin Kalau aku akan ada yang giveaway Di setiap video aku Apakah itu giveaway-nya Bermin official merchandise Dari Cooking with Tanshi Yaitu adalah Satu buah apron Buat subscriber aku Apronnya seperti yang aku pake gini Ada logonya Lucu banget Pasti kalian suka Caranya gimana Gampang banget ya Pertama kalian cukup subscribe Ke channel ini Kedua tinggal follow instagram aku Dan yang ketiga komen di bawah Kenapa sih kalian Mau menangin apron ini Pemenang akan diumumkan Di video berikutnya Jadi kalau kalian ikutan di video ini Berarti pemenangnya Akan diumumkan di video berikutnya Gampang banget kan Thank you for watching